vitamin B komplek yang ngapotik ini biasa Ego apa segini manusia nafsu makan paling ini kau tiga nanti lu enak gede atau limau enak gede ngasih cili-cili paling kali oke salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam lor kalau ini saya ingat selamat masih ingat video saya yang dulu tak ibe sekali pisang tak ya tak ibe sekali rasan sekali tok yang ini induk E cuma sekali yang pas ibe ini induknya itu selesai melahirkan umur belum ada satu minggu dan pedetik ini yang ini kemarin yang video ini anaknya yang ini keplah keplahnya dek hebah ya si kilit senceng keluhannya sapi di sapi ini itu pedet umur sekitar tujuh bulan tujuh lapan bulan induknya baru mau birahi jadi nyontulung durah di kaya kenteng paling sinar matahari maksud saya gini tak suruh minta memberikan sinar matahari kenteng atapnya tak suruh kaca biar vitamin D ketika pagi itu bisa membantu merangsangkan bisa membantu merangsang hormonalnya itu mau keluar secara normal jadi seandainya seandainya kalau tidak di beri pakan tambahan seperti kayak mineral atau premik dan lain-lain yang ada kandungan vitamin A, D dan E nya atau mineral dan lain itu sapi tetap akan lama untuk bidahnya tapi kan yang namanya sapi kena sinar matahari dengan pakan seadanya insya Allah nanti bisa lebih cepat bidah ini kenapa ya durain jangan paringi atapnya di paringi kenteng kocok yuk kenten kenten semeter kok semeter ngeten ah miliki paringi semeter semeter kandang kandang sirkulasi sinar matahari yang bagus itu bikin sehat tenang buat nonton rugi nih kok noise banget gini kameran nah ini pedete anak yang ini ini sudah penting tua pernah anak pintar lagi pak anak pintar lagi polu bakal ya itu bakal ya kadang tujuh kali bakal ini nanti kalau udah lahir teman-teman kalau udah sering melihat video saya yang lama pasti tau ini induannya dulu dulu kurus ketika penting sapi ini mau gemuk enggak kurus ya kurus karena menyusui normal ini anaknya sudah jalan bunting 8 bulan segini pedete wah keundangnya kota ini mau njalu RS model ini seri pesaki jalan 7 atau 8 bulan pedete jalan 7 atau 8 bulan ini kalau air susunya dua pedete ini enggak ada yang bagus enggak mungkin belakang tuh ambingnya sorry kesempat sama buntut sapi wah pedete 8 bulan ya segitu eh bayang tuh kalian punya uang 13 juta kalau itu kok kewedok untuk itu jogrukan ibaratnya kalian pelihara selama 1 tahun sudah selesai lahir pedete dah berapa kalau yang induknya bunting lagi pedete keluar jantan berarti ini spiro ibaratnya ya mbak yuk masuk mana masuk om lebih masuk breeding ketika ibinya gampang dan berhasil secara mudah oh ini tuh dari depan tak dioksi kalau ngarep sampai kalau kapok ini tapi kayaknya om keterak butuh ini ada kalau pindah ini mau dipindah oh sambil lihat dua ini beliau yang pelihara mana pimpinan mbak ini sekali dua kali ini selesai saya IB tadi yang ini anak pertamanya F1 keturunan karena ini oh sorry ini F2 ini F2 ini F1 F1 dalam arti gini keturunan persilahan antara sapi lokal dan sapi non lokal mendapatkan jenis keturunan 50% merah si mentalnya 50% lokal karena kenapa kenapa saya bisa katakan ini F1 menang warnanya cuman dia posturnya tidak bisa kayak sapi limousin si mental yang normal gitu kan terus kemarin saya IB si mental keluarlah F2 ini genetiknya si mental itu sudah di atas 70% kira-kira 76% nah untuk yang ini itu sama dulu saya IB ini F1 atau F1 keluarnya F2 tapi ternyata F2 nya kalah corak postur tubuhnya sudah masuk sapi limousin si mental cuman kalah corak sama kalah bentuk nah kalau yang ini mendekatin bagus kotak seri tapi ini pakannya mau nikirasan pakannya cuma suket order sehingga lagi tekal ampun nguyah loh ya aku lagi nguyah ini kok pakannya pakannya diberikan rumput order ini terus sama pongkol ketela atau batang bawah ketela yang digiling halus dijemur terus diberikan sampai paling konsentar katul sama bekatul ini intinya itu gini intinya si sapi pedat ini kenapa bagus ya ya karena pertumbuhannya dari air susunya bagus sebenarnya itu lahirnya kecil kalau kalian kalian melihat video saya yang lama ini tuh lahirnya kecil gak kayak gini lahirnya cili orang pantas bentuknya gini masa kalah bro ini ha ini sehingga pelihara cilanya cilanya pedatnya gede dulu ini pedatnya kecil pakai akannya kecil badannya juga kecil tapi ternyata setelah ketolong sama air susu induknya yang bagus terus kemudian dari umur pirang-pirang sasi kemudian masuk ke belum ada sebulan sapi ini itu sudah mau makan rumput yang sana ini juga sama hampir sama beliau juga si tim pemeliharaannya terus gak pernah mambu jerami sapi ini gak pernah dikasih jerami otomatis rumennya itu terbentuk secara normal dilihat dari sini kelihatan antara pantat dan perut seri seri lurus tapi kalau itu biasanya yang dinamakan sapi bagus ini seri lurus ini juga sama nah ini presentasi kakasnya biasanya bagus luare biasanya kalau misalnya ini tonasenya di atas 8 kental untuk sapi dua ini kira-kira itu biasanya presentasinya di atas 50% tapi untuk sapi yang khusus perutnya buncit walaupun gemuklah pantatnya belakang presentasinya bisa di bawah 50% walaupun bebatnya 8 kental ke atas karena ya itu karena sudah terlanjur lebar walaupun tinggi pun juga paling yang menang cuma lemak kurang lebihnya seperti itu makanya cuma ini 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 bedok breeding itu beli satu IB berhasil keluar ini harga beli ini pintar ya 16 juta pintar tahun ini setahun setengah setahun setengah awal datang saya IB terus setahun setengah dipelihara dapat dua jenis ini titol ini pendete ini dijual anak yang dijual ini berarti lebih pokoknya berarti lebih walaupun tidak payah hari ini mau 10 ini mau ini mau 10 ini mau mbak bilang ini tidak ada 10 lu lalu mbak 10 ini laku 10 bercanda sama saya ini ini berarti dijual ini udah udah ngelebihi dari modal pokoknya si Indue artinya ini kan sudah untung bersih ini udah udah untung bersih gitu loh walaupun di tungkalkulasi per hari per kilonya itu paling biaya pakannya gak ada 15 ribu karena pakannya cuma ini rumput aja nanem terus begatul juga beli eh kadang kawes nanem ada besli kalau kalau pongkol pengkolnya ngambil sendiri karena orang sini kalau kerja di pabrik biasanya dapet bonusan pongkolnya yang gak pakai gak diambil sama bosnya kalau misalnya ini bunting lagi walah seperti ini semaru kalau kalian punya uang 16 juta sampe peliharaan setahun setengah pakannya sehari lebih dari 25 ribu karena ketika misalnya seandainya babet hidupnya segini itu kan artinya kebutuhan prosentratnya prosentratnya minimal kan sudah 4 kilo ke atas kalau 1 kilonya dibuat 2.500 artinya sudah 10 ribu sendiri aja itu untuk prosentratnya itu pun kalau misalnya itu itu udah hitungannya yang paling wirid kalau mau cepat lagi kita pakai presentasi bebet badan 3% dari bebet hidup dari jogroke gitu kan kalau sapi jantan sampe beli harga 16 juta dipelihara setahun setengah gak jadi kok yang sana sama apalagi yang sana sudah beranak 7 kali ya meh-meh itu ya 7 kali yang yang ini anaknya cuma kalah warna tapi barangnya seri barangnya seri nah ini ngomongnya rasa seri orangnya goblok yang milih sapi dayam barangnya seri maksudnya sorry karena ini dari sini pundaknya yang dari belakang leher sampai ke sana itu lebarnya pas yang sana juga sama lebarnya pas kulitnya juga terlihatan tipis kalau biasanya orang lokal di tempat saya kalau kulit tipis itu biasanya makannya bagus yang sana juga tipis biasanya bagus terus kakinya juga lumayan bagus tapi saya lebih suka kaki sapi yang ini daripada yang ini yang yang ini lebih kotak lebih jenjang kalau yang ini lebih kotak lebih jenjang jaraknya tulang rawannya itu lebih pendek kalau ini agak tinggi takutnya ketika dipelihara lama yang pelihara orang yang ngawur itu bisa nanti jadi kaki aladin atau telosor bahasa jawa ini jeleknya disitu biasanya kalau kaki panjang kalau ini kan ringkas untuk dur riki tulang rawan ekor untuk dur jadi tapi beda lagi kalau kepegang sapi dua ini sama orang yang pinter itu pertumbuhnya tetap bagus masalah kaki berubah jadi jelek itu salah yang punya bukan salah sapinya karena sapi itu dia berkembang tubuhnya itu sesuai di tempatnya kalau seandainya sapi makin gemuk bebannya makin tambah otomatis ya angselnya akan mengikuti dan semakin berat itu malah bikin pinjang seperti sapi ini yang sumber yang berkembang siapa yang agak jokokannya gede rasanya kalau ini 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 kalau apa ini Pak Geri Duri itu ini lor yang ngulang di sini itu itu yang gede yang ada pengetan itu itu sapinya gede banget jokokannya bagus kecilnya bagus tapi karena besar beliau keliru peliharannya alat alas lantainya itu rusak akhirnya kakinya kakinya rusak setiap kali mau gemuk kakinya umat kurus lagi gemuk umat kurus lagi pengaruh 90% menurut saya pengaruh karena sapi zaman sekarang tidak pernah yang namanya keluar kandang metu kandang ini pendak beli baru sama mau dijual itu kurang lebih jadi oke segitu aja cuma saya melihatkan motivasi breeding itu tidak ada ruginya karena breeding itu enaknya seperti ini makanya murah ini sapi lan nangok ini kira lemuh lemuh tapi bedok buta emangan nurib nyusoni meteng oke terima kasih salam ikut sampai jumpa